Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah Pembesaran Bebek pedaging Jenis packing dan hibrida Pada kelompok Tani Sahwahita Kelurahan Balayagung Hari ini Sabtu 13 Maret 2021 Hari ke 14 Masuk kanang Bebek packing pedaging ini Ini kita Hari pertama kita kasih Daun papaya Daun papaya ini Sangat bagus sekali untuk bebek Karena bisa meningkatkan nafsu makan Walaupun pertama sekali Lihat begitu Lahap sekali Bebek-bebek ini memakan daun papaya Dan kelihatan sehat Tidak ada yang Terkena Serangan penyakit Yaitu muka bengkak Muka bengkak ini Biasanya sangat lazim sekali Bagi Yang biasa Budidaya bebek pedaging ini Alhamdulillah Pada periode Pada periode Pertama ini Kita lihat sendiri Semuanya sehat-sehat Pertumbuhan 90% Merata Maksu makan Tinggi Insya Allah Target panen kita 35 sampai 25 hari Tercapai Kalau melihat dari Pertumbuhan sekarang Untuk pemanas Di hari ke-13 Kita sudah tidak Memakai pemanas Lagi Jadi Sudah kita biasakan Untuk Tanpa pemanas Pakan tanpa penerangan Tapi pakan kita berikan Tetap Pul 4 kali Dalam 1 hari semalam Sehari semalam 4 kali Pakan di hari ke-13 Sudah kita Sudah tidak Menggunakan lagi Pur Jadi Pakan jadi Kita sudah pakai Dedak Campur konsentran Alhamdulillah Tidak ada masalah Dan kelihatannya Pertumbuhannya Semakin Baik Bagi kawan-kawan Di seputar Area Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu khususnya Yang ingin Pembesaran Bebek Pedaging Jenis Hibrida Dan Peking Silahkan Hubungi kami Yaitu Kelompok Tani Sahwahita Kelurahan Balayagun Kecamatan Sekayu Lokasi Kandang kami Di belakang Kerumahan Cahaya Ilahi Dua Bawa alai Kontak 0821 8202 3349 Demikian Informasinya Pada Sahabat Kecamatan Seluruh Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh